Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan harapannya soal adanya pemimpin wanita, mulai dari kepala daerah hingga presiden pada pemilu 2024. Berkaitan hal ini, Puan mengajak para kader wanita PDIP untuk mengujudkan hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Puan Maharani dalam acara temuk kader serikan di PDIP di Gorwey Handak, Lampung Selatan, Kamis 25 Agustus, seperti dikutip dari kompas.com. Rapat ini disampaikan Puan saat dirinya tengah menyampaikan semangat kepada para kader perempuan di Lampung Selatan soal kemunculan tokoh wanita di pemerintahan. Puan lantas mengajak para kader wanita untuk turun ke masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa perempuan tak perlu takut untuk berpolitik asalkan tujuannya jelas. Menjelang pemilu 2024, PDIP sudah mulai tampak mempersiapkan diri untuk mengulang kesuksesan pemilu dalam satu dekade ini. Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Putri pun sudah mengajak para kadernya untuk bersiap. Terkait tahapan pemilu, PDIP telah menunggu tahapan verifikasi administrasi berkas partai. Puan Maharani sendiri saat ini mulai gencar melakukan safari politik ke sejumah partai. Safari Perdana Puan dilakukan dengan selaturahmi PDIP dengan partai Nasdem pada Senin 22 Agustus lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, mengilihakan nama Puan masuk dalam radar kandidat yang bertarung pada pemilunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!